Halo guys, balik lagi dengan RDFM Baiklah, disini saya ingin lebihkan sedikit tips atau tutorial Bagaimana menginstall Atlas OS pada Windows 10 Di laptop Asus X441S atau semua laptop ya Jadi caranya ini sama aja Langsung aja, kalian tinggal buka Google Sembungan ke internet dan tinggal terus aja Atlas OS Kemudian nanti disini paling atas Atlas OS Unoptimized Modifikasi of Windows Kalian pilih aja Dan kalian download 2 file ini ya Atlas Playbook dan Ame Wizardnya Setelah berhasil kalian download keduanya Kalian tinggal ekstrak aja Jadi di download ini Namanya Ame Wizard dan Atlas Playbook ya Kalian ekstrak dulu Yang Ame Wizardnya juga di ekstrak Kemudian disini kita buka untuk Ame Wizardnya ya Ame Wizard beta Kita double klik aja Oke, kalau gak kebuka Kita ke Update and Security dulu Kemudian kita pilih yang Windows Security Nah disini pilih yang Virus and Trade Protection Kita matikan dulu ya Kita matikan dulu ya Terkadang dia suka gak mau kebuka aja nih Jadi yang Trade Protection settingnya kita matikan Cloud Deliverynya kita matikan Automatic Sample juga temper protectionnya Setelah itu baru kita buka nih untuk Ame Wizardnya Oke, disini akhirnya kebuka ya Jadi terkadang memang gitu sih Kalau pas aktif Kemudian kita pilih Drop APBX File Toolbar Playbook Nah disini tadi di download Di atlas playbook Nah ini APBX nya ya Kita open aja Kemudian dia nanti akan melot Nah disini kita tinggal next aja Nah disini tadi Untuk security nya udah kita disable Kita tinggal next aja Nah disini Nah disini kalau masih ada update-an Kita harus update dulu nih Jadi update-annya kita kelarin dulu Baru dia mau update Nah disini masih ada missing file Jadi kita kelarin dulu untuk Windows update-nya Oke, jika sudah selesai update-nya Disini kita bisa lanjut nih Kita tinggal next aja Disini kita next lagi Agree Nah disini pilih yang select option Kita pilih enable defender aja Biar aman Pilih yang default Windows mitigation Disable core isolation Ini bluetooth nya biarin aja Ini jangan di checklist ya Kalau kalian butuh Ini hibernate Ini juga biarin aja Automatic update kita matiin Dan snipping tool nya Kita matiin juga Disable notification Remove microsoft 8g Dan install browser Kita pilih yang google chrome aja Dan kita oke Nah disini sudah tersimpan Dan kita tinggal klik next Nah disini dia akan me-extract Dan tinggal tunggu aja nih Sampai selesai Oke Oke disini sudah selesai Dan dia akan melakukan restart ya Oke Jadi seperti inilah tampilan dari Atlas OS nya ya Nah disini terlihat Kita cek dulu di task manager Dan terlihat nih sudah Jauh lebih enteng dibandingkan Pakai Windows 10 yang biasa ya Nah disini juga Untuk RAM nya Cuman kepake 1,2 GB aja Jadi lumayan masih banyak space Jika kita nanti buka aplikasi Atau browser lain Jadi ya Seperti itulah Cara untuk menginstall Atlas OS nya ya Gampang banget Tinggal next next Dan tingguin aja Dan yang pasti Kalian butuh koneksi internet Untuk menginstallnya Jadi sebagainya Untuk videonya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Kita ketemu di video yang lainnya Bye Bye